Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di kegiatan belajar mengajar kali ini. Walaupun di era pandemi, kita berusaha untuk bisa mengadakan pertemuan walaupun hanya singkat. Anak-anak, di sini akan saya perkenalkan dulu nama lengkap saya, Titik Suryati Ningsih, biasa dipanggil Bu Titik. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari atau belajar bersama tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti anak-anak diharapkan setelah mempelajari negara-negara Asia, dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. ASEAN itu merupakan sebuah organisasi yang berdiri di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN itu diprakarsai oleh lima negara pada tahun 1967. Lima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, ini adalah peta dunia, kita ada di benua Asia, salah satu kawasannya adalah Asia Tenggara. Di sini Asia Tenggara. Ini Asia, ini Asia Tenggara. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada beberapa negara yang menempati, ada 11 negara. diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, Kamboja, Filipina, Thailand, Brunei, Darussalam, dan Timur-Timur. Tapi yang menjadi anggota ASEAN, sampai saat ini baru 10 negara. Ini adalah peta anggota ASEAN. Anggutanya yang pertama adalah Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Letak Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai dengan 28 derajat lintang utara. Dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau dilihat dari letak astronomisnya, di wilayah Asia Tenggara memiliki iklim tropis sampai subtropis. Hanya sebagian kecil saja yang beriklim subtropis, yaitu negara Myanmar. Karena negara Myanmar itu terletak di paling ujung utara. 11 derajat lintang selatan ini ditempati wilayah Indonesia, dan di 141 derajat bujur timur, itu juga Indonesia. Yang paling selatan wilayah Indonesia, yang paling timur juga wilayah Indonesia. Yang paling utara adalah Myanmar, dan yang paling barat adalah juga negara Myanmar. Letak geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di antara 2 samudera dan 2 benua, yaitu samudera pasifik di sebelah timur, samudera India di sebelah selatan, benua Australia di sebelah selatan, dan benua Asia di sebelah utara. Batasnya, batas Asia Tenggara, di sebelah utara berbatasan dengan daratan China, di sebelah timur berbatasan dengan samudera pasifik dan Papua Nugini, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, samudera India, di sebelah barat berbatasan dengan samudera India, dan India. Secara geologis, negara Asia Tenggara dilewati dua jalur pegunungan muda, dan pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, serta lempeng Hindia. Maka kita tidak heran, kalau di Asia Tenggara sering terjadi gempa bumi, dan sifat tanahnya labil. Asia Tenggara terletak di posisi silang dunia, sehingga merupakan wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dunia. Ini ada segi positif maupun negatifnya. Nah, ini adalah peta Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei, Darussalam. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, silakan anak-anak untuk membuka buku paket, bisa dipelajari, dan juga pada lembar kerja siswa. Untuk tugas, nanti bisa dilihat di Google Classroom, bisa difotocopy, nanti terus dikirim kepada gurunya, yang kelas 8A dan B kepada Bu Titik, kelas yang lainnya bisa kepada Bu Marni, Pak Eko, dan Bu Stiana. Sekian anak-anak, semoga dengan pertemuan yang hanya singkat ini, anak-anak bisa mengerti. Saya harap anak-anak bisa mencari sumber yang lebih luas lagi, bisa di sekitar kalian, mungkin orang tua kalian, atau kakak, atau juga anak-anak bisa tanya kepada Google. Sekian, perjumpaan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.